Halo guys, Bill Goet here dan kamu sedang menonton Captain Science Nah, di video kali ini aku mau cerita bagaimana aku bisa menjadi wakil ITB untuk mengikuti Ambipa Nah, syukurnya sih mungkin kali ini ya puji syukur aku masih bisa menjadi wakilnya ITB untuk ikuti Ambipa Walaupun dari tingkat akhir tapi ya masih bersyukur guys Jadi mungkin teman-teman merasa video ini kan dibikinnya setelah Ambipa regional ya Jadi kayak kurang relatan gitu tapi ya lebih tepatnya untuk teman-teman yang akan ikut Ambipa tahun depan Mungkin ini bisa jadi motivasi kalian, motivasi teman-teman untuk berkaitan Ambipa tahun depan gitu Dan kedua mungkin karena aku baru punya waktu sekarang untuk bikin video ini Jadi buat teman-teman yang ingin kedepannya ikutan silahkan tonton video ini dan dapatkan tips-tips dari saya Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa sih itu Ambipa gitu Jadi singkatnya Ambipa adalah Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengertahan Alam Nah, kalau aku pribadi sih mengatakan Omnipa tuh mirip-mirip lah dalam tanda kutip dengan OSN Nah, bedanya kan gini OSN tuh tingkat sekolahan ya Nah, itu dibikin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nah, bedanya dengan Omnipa, Omnipa tuh tingkatnya tergantung tinggi Dan yang mengurus itu pun bukan kemendibut lagi, tapi Kementerian Reset Dikti Kementerian Reset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nah, yang berikutnya yang membedakan OSN dengan Omnipa tuh OSN itu mata pelajar kan banyak Nah, kalau Omnipa cuma ada 4 Sesuai namanya, hanya ada Matematika, Fisika, Kimia, Biologi Jadi Matematika dan Ilmu Pengertahan Alam saja OSN kan banyak ya, ada komputer, Kebumian, Astronomi, dan lain-lain Nah, yang hal menarik lainnya adalah Omnipa tuh di mata pelajarnya tuh masih dibagi lagi Contoh Kimia nih Kimia tuh gak hanya satu Kimia, tapi Kalau kamu mengikut Kimia contohnya Kamu akan mengikuti 4 tes Ada 4 sub materinya gitu Pertama Kimia analitik, organik, anorganik, dan analitik Sorry Kimia ada 4 Fisik, anorganik, organik, analitik Nah, itu Jadi, sama juga dengan Fisika Fisika nanti ada kakaknya sendiri Ada sub kelompoknya sendiri Kalau gak salah tuh, mekanika klasik, elektrodinamika Fisika modern Harmodinamika Fisika modern, elektrodinamika Ya pokoknya itu Nanti bisa dilihat aja di website di bawah Ada panduannya Nah, ya sama juga dengan Matematika dan Biologi gitu Kalau ITB, karena aku melakukan ITB tuh ITB tuh masuk ke Kopartis 4 Itu tuh mencakup wilayah Banten dan Jawa Barat Plus Termasuk Bogor, Bekasi Depok Nah, pokoknya itu Tanggerang juga termasuk Jadi Aku gak tau sih Tapi pokoknya IPB Itu masuk ke Kopartis 4 Untuk tahun ini Nah, tahun lalu sih Enggak sih Gitu Oke Bagaimana caranya Biar aku bisa Mengwakili ITB Nah Jadi kemarin Waktu mau Seleksi Itu pertama Tentu kalian harus daftar dulu Untuk menikuti Anita Harus daftar Daftar ke LK Kalau di ITB Kalau di Kalian melihat tempat lain ya Aku kurang tau dimana Tapi kalau di ITB, di LK Itu Aku lupa tanggal berapa Tapi pokoknya ada pengumumannya Jadi langsung kalau dapat pengumuman Silahkan daftar aja Kalau mau ikutan Yang kedua Setelah kalian daftar Kalian akan Kayak Dapat Notifikasi gitu Kapan kalian tesnya Ya Apa aja yang perlu dipersiapkan Seperti itu Nah, kemudian tes Jadi ada seleksi internal Dalam ITB gitu Nah, ini tesnya Ya Kalau aku pribadi sih Susah Untuk kalian harus Mempelajari apa-apa Yang harus Dipelajari ya Jadi kalau kimia tuh Ada banyak banget Yang harus dipelajari Itu Ya Organik Fisik Tadi lah Empat tadi itu Plus Ada beberapa mata kuliah Yang kayak Sebenarnya opsional gitu Kayak kristallografi Itu sebenarnya termasuk Kimia fisik Kimia anorganik Tapi Di dalam banget gitu Jadi kalian harus belajar Semua materi Semua materi Sedalam mungkin juga Untuk bisa Nolos seleksi di ITB Nah, yang berikutnya Setelah itu Pengumuman Ya Maksudnya Sebelum pengumuman kan Pasti ada Seleksi internal dulu Kayak penjurian Hasil tes kalian Nah, setelah itu Kalian kalau Nilaya bagus Nah, akan diambil 7 orang Dengan skor paling besar Nah, 7 orang ini Akan berhak Mewakili ITB Di tingkat wilayah Seperti itu guys Nah Ya syukurnya Tahun ini aku Masih berada dalam 7 orang itu Jadi Aku masih bisa ikutan Tahun ini Ya Masingkan dan gitu Nah, setelah itu Setelah lolos dari ITB Kemudian kalian akan Tes Di tingkat Kopertis Nah Karena ini Mungkin video Awal banget Jadi kemarin Aku sempat ngeteber video Tapi gak banyak Nanti akan aku tunjukkan Bagaimana suasana Tes di tingkat Kopertis Nah Kalau di Kopertis 4 Tesnya kemarin Di Universitas Widya Tama Oh ya Sama satu hal lagi guys Jadi Omnipa itu termasuk Apa ya Sesuatu penelayan Gitu lah Untuk kampus kalian Untuk ranking kampus kalian Selain PKM Jadi Kalau kalian bisa Mewakili kampus kalian Untuk Omnipa itu Itu udah keren banget Artinya kalian Sudah berusaha Untuk Meningkatkan Skor dari kampus kalian Untuk menjadi Kampus terbaik di Indonesia Gitu Nah Beberapa hal menarik Yang harus kalian tahu Adalah Kalau dibandingkan dengan Tahun lalu Jadi aku kan ikut Tahun lalu juga Tahun 2018 Nah di tahun 2019 ini Saya lihat Sintiket Kopertis itu Agak beda Nah Tahun Lalu Tahun 2018 Itu Setiap tes Ya tadi Pak Kesup gitu Masing-masing 2 jam Jadi yang fisik 2 jam Anorganik 2 jam Organik 2 jam Analitik Nah Pokoknya itu Nah itu Dibagi dalam 2 hari Jadi 1 hari itu Ada 2 Yang dites Hari pertama itu Gak salah Analitik dan organik Dan hari kedua Anorganik dan fisik Masing-masing 2 jam Nah bedanya Dengan yang tahun ini 2019 Itu Kayak Dibagi 2 hari juga Tapi hari pertama itu Langsung gabung Analitik dan organik Nah itu 3 jam Dan yang kedua Itu Hari kedua Fisik dan Organik itu Juga digabung Jadi 3 jam Nah pokoknya Seperti itu guys Jadi kalian harus Dipersiapkan Dirisi maksimal mungkin Jadi Kalau belajar ya Langsung belajar semuanya Jadi Kan gak ada waktu Untuk Nge-review Contoh hari ini Analitik Terus Siangnya Organik Ya itu kan Bisa berada lagi Bisa menghapal Bilangan gombang Di IR itu Masih bisa Tapi Kalau yang paling ini Gak bisa Nah anyway Nah ini adalah video Beberapa cuplikan ya Mungkin ya Terkait Lombah Di Widiatama Cek di saluran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamar korang dulu guys Terima kasih telah menonton 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 Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Tolong Kasih like Kalau ada yang mau ditanyakan Comment aja Nanti akan aku bales Aku usahakan Jangan lupa subscribe juga Di channel ini Karena akan ada banyak Informasi baru yang akan berguna Untuk kalian Dan selalu And always Keep on science Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton